Halo Brother Brother Fighter, kita akan mengulas pertandingan antara Sandi dan Sarwa Edisam Ini adalah insiden yang terjadi tidak boleh terjadi lagi di pertandingan berikutnya Tapi sebelumnya klik like dulu dan subscribe channel ini Kita akan mengulas pertandingan ini Oke Brother Brother Fighter, di pertandingan kali ini di sudut biru memang ada Sarwa Edisam disini Sarwa Edisam datang di sudut biru dan sudut merah ada Sandi Pramana merupakan Black Belt Karate Kedua-duanya merupakan Karateka Nah ini pertandingan yang seru nih, kedua-duanya memang memiliki basic skill yang sama Dan kemungkinan akan bertanding di stand up Tentunya kedua-duanya juga memiliki teknik ground juga yang telah disiapkan Nah Sandi Pramana berada di proses 7 yang merasal dari Skruder Salatiga Memiliki record pertandingan 5 kali, 1 kali kalah dan draw 0 Memiliki umur 29 tahun yang diputarung muda seperti Bobby Yowri Bobby Yowri memiliki umur 30 tahun Nah tinggi dari Sandi ini memang menguntungkan Untuk pertarungan kali ini memiliki tinggi 183 Dan Sarwa Edisam memiliki tinggi yang lebih rendah Tetapi memiliki postur tubuh yang lebih besar dan bobot Kemungkinan ini adalah kedua-duanya memiliki keseimbangan skill Memang levelnya yang sama untuk bertarung disini Nah pertandingan pertama di ronde pertama yaitu diawali oleh serangan Sandi Melalui low kicknya tapi dapat ditepis Kemudian dibalas oleh Sarwa Edis dan masuk di low kicknya Dibalas oleh pukulan masuk ke Sarwa Edis dan terjadi clinch disini Clinch panas terjadi disini sehingga dapat menjatuhkan Sarwa Edis ke bawah Nah pertandingan disini merupakan teknik yang memang Kedua-duanya mengandalkan ground and pump dan pukulan bukan kuncian Nah disini terjadi pergumulan dimana berusaha Sandi Untuk mendapatkan posisi top dan ground and pump Disini terjadi perputaran posisi sehingga memutar Sandi untuk memutar untuk mendapatkan Saya rasa disini bisa mendapatkan RNC disini Nah kuncian ini masih belum dapat sepenuhnya dilaksanakan Karena memang guard dari posisi Sarwa Edis ini memang kuat Nah disini terjadi pukulan-pukulan dan insiden terjadi disini Karena memang ketidaksengajaan oleh Sarwa Edis ini mengambil Sorry ketidaksengajaan oleh Sandi untuk mengambil elbownya Untuk mengambil elbow di sisi kepala Tapi kepala Sarwa Edis itu bergerak sehingga mengenai Belakang kepala Sarwa Edis inilah yang tidak diduga-duga Kesalahan ini membuat wasit berhenti langsung menghentikan pertarungan Dan menyuruh Sandi untuk berada di ujung Dan memanggil medik untuk merawat Sarwa Edis disini Oke ini adalah sikutan maut yang ditujukan untuk Sarwa Edis Mengenai belakang kepala ini tidak boleh dilakukan lagi Banyak para pertarungan-pertarungan itu terjadi pelanggaran Baik disengaja maupun tidak disengaja Inilah yang patut dihindari sebenarnya dalam pertarungan One Prime Untungnya wasit cepat-cepat untuk menghentikan pertarungan ini Kalau tidak yang terjadi akan lebih parah kepada Sarwa Edis nanti Nah medik melihat terjadinya Mungkin-mungkin terjadi blackout disini Dan juga mual-mual dari Sarwa Edis Dan Sandi diberi kartu kuning oleh wasit Dan akhirnya pertandingan ini tidak dapat dilanjutkan Karena Sarwa Edis berada dalam posisi yang Kemungkinan posisi yang parah terjadi disini Karena pukulan dari sikut belakang ke belakang kepala Serangan belakang kepala ini dapat menimbulkan blackout Atau hilang sementara penglihatan Dan juga boleh menghilangkan kesadaran Serta menimbulkan mual dalam badan Ini yang berbahaya bagi para pertarung Dan akhirnya kemenangan diberikan kepada Sarwa Edis Dan mendiskualifikasi Sandi di pertandingan kali ini Sangat disayangkan teman-teman Sangat disayangkan hal-hal ini terjadi Beberapa pertandingan yang sebelumnya Seperti tendangan kekemaluan Yang terjadi berkali-kali ada juga dalam satu pertandingan Tendangan kekemaluan itu berkali-kali dilakukan Sehingga pemain mendapatkan kartu kuning Nah ini sebenarnya hal yang sangat disayangkan Dapat merugikan para pemain Baik pelaku maupun yang kena Nah ini adalah perlu ditindaklanjuti Kepada para pemain Lebih diarahkan lagi Distrikkan lagi disiplinnya Dalam bertarung dalam fair play Tapi saya yakin Sandi disini Tidak bermaksud untuk menyerang belakang kepala Nah inilah yang perlu kita hindari Segala hal yang boleh menyebabkan kesalahan Dalam pertandingan ini sepatutnya Petarung-petarung Menghindarkan hal-hal tersebut Jangan sampai merugikan diri sendiri Oke Inilah yang bisa kita ambil pelajaran Untuk pertandingan berikutnya Oke sekian ulasan Tentang insiden yang terjadi Di pertandingan Fightnet 47 kemarin Jadi teman-teman Untuk tetap semangat Kita berharap pertandingan berikutnya Pada hari Sabtu nanti Minggu depan Mudah-mudahan lebih camik lagi Lebih membara lagi Dan menjunjuk tinggi fair play Oke segitu aja ulasannya Dari saya Mudah-mudahan teman-teman Selalu sehat Dan semangat dalam menjadikan hari-harinya Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax